Salam, saya Pak Kula. Ya, kita bahas tentang berita yang mengejutkan ya, bukan mengejutkan sih, tapi lebih kepada, ya, apa namanya, Etika, seorang pelatih kelas dunia yang bilang bahwa, ini kasusnya Nagelsmann nih, dia bilang bahwa, oh, Barca bisa beli pemain, tapi, beritanya dari mana? Nah, cuma disini kembali gue mau jelaskan bahwa, Barca ini memang punya utang. Nah, punya utangnya ini, memang dalam artian yang harus dilunasi adalah sekitar 100 doang, 100 juta euro, 100 juta euro, dan mereka sekarang udah dapat sekitar 500, menunggu 250 lagi, dan seharusnya bisa turun, dan nggak ada masalah kalau gue bilang, kalau mereka belanja begitu banyak, apalagi kalau misalkan 250 juta euro-nya udah turun, kemungkinan besar 16-nya digunakan untuk lunasi utangnya ke De Jong, De Jong ini akan dijual ke MU. De Jong dijual ke MU, Barca dapat lagi sekitar 80-an juta euro, akan digunakan untuk nampus ikon deh, Artinya, Barca masih punya sekitar keuntungan 15 juta euro. Nah, ditambah kalau gue bilang, Barca ini juga bisa menghemat beban gaji dari Franky De Jong, yang mulai berlaku musim ini, yaitu 20 juta euro per musim. Jadi, kalau gue bilang, Nagelsmann ini ngomong, ini gue bilang lebih kepada, ya, sirik aja kenapa? Karena Lewandowski salah satu pemain terbaik, mereka cabut ke Barca. Ya, kayak gitu loh, Bang. Lalu, berita yang lanjutnya adalah, pemilik Inter Milan, si Zang ini, terlibat hutang juga sebesar 3,8 triliun. 3,8 triliun, dan ya 250 juta euro-nya ini harus dilunaskan. Kenapa? Karena ini juga sudah disahkan juga oleh pengadilan, karena si Zang ini nggak bisa melunasi, apa namanya, hutang yang dijanjikan untuk ke perusahaannya. Jadi, perusahaannya ini, si Zang ini sempat bikin perusahaan, perusahaan, cuman perusahaannya juga nggak bergerak, jadi si penyandang danannya ini bawa ke pengadilan, tuntut 250 juta euro. Nah, di sini kusipnya juga akan berlaku juga ke salah satu asetnya, yaitu Inter Milan. Cuman, kalau Inter, untuk Inter ya, untuk Inter sendiri, ini nggak berpengaruh, kenapa? Karena, ya, gue bilang ya, gue bilang, sekarang ini juga pintar ya, pintar dalam artian, dia ini jual klub bola di Cina, jadi klub bola di Cina tuh, si Yanghan atau siapa, udah nggak punya dia lagi, dan sekarang, salah satunya klub yang dimitrikan, cuma Inter Milan doang. Jadi, kemungkinan besar, dia ada mainin perputaran uangnya tuh, di sekitar Inter Milan ini, jadi kan sekarang Inter ini nggak beli pemain banyak, dan mereka lepas pemain yang memiliki beban gaji yang besar ya, contohnya ya, kayak PR istik, dilepas, dan kemungkinan besar juga Jeko dilepas, dan, ya, Negosifnya kan Skriniar, cuman Skriniar, si siapa namanya, si Inter bilang, Nostforcer, Nostforcer, gue bilang ini lebih kepada, ingin menaikan nilai lah, menaikan nilai, karena, PSG kan awalnya cuma sekitar 60, sedangkan Inter minta 70, ini lebih kepada nego, harga transfer, dan feeling gue, Skriniar bisa ke PSG, Skriniar ke PSG, dan, ini bisa jadi salah satu alasan, pergi BNB ke Chelsea, ok, sekian dulu,